Hai like comment dan subscribe jika loncengnya juga boleh biar kalian juga kepinggalan di video aku selanjutnya oke dadah Bismillahirrahmanirrahim Syedina Aisyah Mariyatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seorang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama para malaikat pencatat yang mulia dan jujur seseorang yang membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat bersusah payah untuk membacanya akan dapat dua ganjaran hadis al-mukhari keterangan seseorang yang ahli dalam Al-Quran bermakna seseorang yang menghafal Al-Quran dengan baik dan sentiasa membacanya sekiranya dia dapat menguasai makna atau maksud Al-Quran maka itu adalah lebih baik lagi akan berada bersama para malaikat membawa maksud bahwa bagaimana para malaikat itu bertugas memindahkan Al-Quran dari lawan mahpus kitab yang terperihara di sisi Allah demikian juga keadaan pembaca Al-Quran dia menyebarkan dan menyampaikan Al-Quran kepada orang lain seolah-olah kedua-dua mereka mempunyai tugas yang sama atau kenyataan yang membawa maksud bahwa pembaca Al-Quran itu akan berhimpun bersama para malaikat tersebut pada hari kiamat seseorang yang tersekat-sekat akan mendapat dua ganjaran satu ganjaran untuk bacaannya dan satu lagi karena dia menanggung susah payah dalam bacaannya yang tersekat-sekat namun ini tidaklah bermaksud bahwa ganjaran untuknya akan melebihi daripada ganjaran seseorang yang mahir ganjaran yang telah dinyatakan untuk orang yang mahir berlipat kali ganda lebih besar daripada ganjaran untuknya sehingga orang yang mahir dikatakan akan berhimpun bersama-sama dengan para malaikat yang khusus bahkan maksud penyataan itu ialah disebabkan dia bersusah payah membaca Al-Quran dengan tersekat-sekat maka dia akan mendapat ganjaran yang berasingan oleh itu janganlah seseorang meninggalkan membaca Al-Quran dengan alasan bacaannya tersekat-sekat Mula Ali Quri telah menukilkan semula daripada hadis Riyad Tarbani dan baik haki bahwa seseorang yang cuba menghafal Al-Quran tetapi tidak dapat mengingatinya akan mendapat dua ganjaran begitulah juga seseorang yang sentiasa bercita-cita untuk menghafal Al-Quran tetapi tidak tidak ada kekuatan untuk mengingatinya namun dia tidak meninggalkan bacaannya maka dia akan diampunkan oleh Allah SWT bersama para hapis pada hari kiamat InsyaAllah apa yang tidak dengar dapat kita amin Ya Allah Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alai wa salli